Dina Sosial Kota Tanggerang menggelar kegiatan pemberdayaan keluarga dan pelatihan dengan menggandeng kelompok usaha bersama. Dalam pelatihan, setiap peserta diwajibkan untuk membuat produk secara berkelompok seperti jabut tradisional, peye, donat, hingga keripik yang nantinya hasilnya dievaluasi, khususnya untuk nantinya dapat dijual di pasaran. Karena ini merupakan upaya kita dalam rangka menekan angka-angka miskinan. Rata-rata mereka ini memang tidak memiliki lapangan pekerjaan, jadi kita mencoba dengan Google, tapi dikelompokkan gitu ya. Kita berharap dengan kelompok ini mereka bisa maju dan berkembang, tetapi ada tim pendamping. Nah disinilah kita mencoba bersinergi dengan para pendamping, di mana pendamping ini adalah orang-orang yang berpengalaman dan kebetulan juga merupakan pengusaha. Pengennya sih lancar, bagus usahanya, ya dalam pemasarannya, ya bagus buat motivasi sendiri dan kedepannya ya semoga lancar. Para peserta pelatihan juga diajak untuk memasarkan produknya melalui media sosial, serta dapat menciptakan usaha mikro kecil dan menengah yang tangguh, dan produknya dapat bersaing di pasaran. Tim Liputan Sultan TV dari Kota Tangerang memberitakan.